Intro Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS bersama pemerintah daerah melakukan kerjasama untuk mewajibkan pembayaran zakat bagi ASN dan pengusaha yang mendapatkan program pemerintah. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Serang di Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengatakan ada potensi zakat nasional sekitar 50 triliun rupiah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang baik mampu mengurangi angka kemiskinan terutama di daerah. Marwan berpendapat optimalisasi potensi zakat dari sektor ini diakini akan sangat membantu masyarakat kecil. Hitung-hitungannya sudah jelas. Dari ASN saja, PNS saja, itu ada sekitar 5 jutaan sampai 6 jutaan yang bisa kita kutip zakatnya. Belum lagi orang-orang yang punya kemampuan atau yang berharta lumayan banyak. Marwan menilai saat ini kinerja pengelolaan zakat masih sangat minim. Untuk itu Marwan mendorong Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS melakukan program kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pemungutan zakat bagi para pengusaha di daerah. Marwan optimis, target pengumpulan zakat sebesar 3 triliun rupiah per tahun dapat terwujud. 3 triliun itu menyelesaikan Indonesia, bukan menyelesaikan umat Islam. Potensinya besar. Maka BASNAS yang sekarang, komisioner sekarang ini, harus menyongsong bupati-bupati. Karena potensi itu sebagian ada di daerah. Dari Provinsi Banten, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.